Intro Ya untuk episode ini yang punya hubungan perlu tahu Yang masih jomblo apalagi harus tahu Yang barusan aja selesai hubungannya juga perlu tahu juga ya gak? Iya banget pokoknya sebenarnya konsultasi cinta itu bisa terjadi sama siapa aja Mau yang single mau yang double ataupun gak ada campuran Dan kita baru tahu bahwa perasaan serseran yang ada itu adalah murni chemistry ya sebenarnya Chemistry, hormon-hormon yang muncul Sesuatu yang naluriah ya Benar Oke baiklah sekarang kita akan uji sepasang mantan mempelai ini Karena udah bukan mempelai lagi Langsung saja inilah dia Tonight's case Sebelum kita syuting tadi kita telah melontarkan tiga buah pertanyaan Untuk Andrea dan Bimo Tempat yang berbeda ya Di tempat yang berbeda Satu di Gunung Sindur, satu lagi Gunung Salah Tapi kita ke Gunung dulu ya Ini adalah mengenai konflik dalam cinta Langsung saja kita akan serahkan kepada Hesti Mau gue Hesti Nah di masing-masing boardnya udah dipegang Itu adalah jawaban dari Andrea dan jawaban dari Bimo Untuk kasus yang pertama Handphone-nya Bimo Ketinggalan Berdering dan di layarnya tertulis misalnya Si A Nama mantannya Eh jangan-jangan sama banget dong nama yang lain Yang lain dong Inisianya yang lain kek Yang lain Ketika diangkat Karena ketinggalan Akhirnya diangkat sama Andrea Ketika diangkat Yang di seberang Telefon langsung Telefon gini Hei kamu lagi dimana Nah Sekarang boardnya Andrea disiapkan ya Jawabannya Hal pertama yang terlintas di kepalanya Andrea Dian adalah Kenapa nih orang hubungin lagi Kenapa nih orang hubungin lagi Kenapa nih orang hubungin lagi Kalau Bimo Kamu pinginnya Andrea itu berpikir seperti apa Kalau kasusnya kayak gitu Kasusnya beneran Ini jawabannya Tuh, 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 tuh Itu kan udah dijawab tadi Apa tuh Kenapa lo nelfon suami gue Kan gue udah nikah Oh Maunya Akhir sama sih sebenernya Kenapa nih orang hubungin lagi Kan gue udah nikah Gitu ya Hampir mirip ya Terus kenapa kok dia nelfon lo Enggak Kasus yang kedua Weekend Bimo janjian dengan Andrea Untuk jalan dan makan malam bersama Mereka sudah membuat janji di awal minggu Ternyata ketika hari H Andrea lupa dan sudah terlanjur dalam perjalanan untuk bertemu dengan temen-temennya Jadi ternyata Andrea Dian lupa Jadi dia batalin tiba-tiba Apa sering gak gitu Sekarang pertanyaannya jawabannya untuk Bimo dulu Apa yang akan Bimo lakukan Ngijinin Andrea jalanya Kalau lo berharapnya Bimo seperti apa Goreng Pengennya ikut jalan bareng Tapi tadi gue di belakang Di belakang pas ditanya kreatif Gue bilang gue ngijinin tapi gue ikut bareng ya Enggak ada Bener tanya Oh ngejirin karena pengikut bareng Karena temen-temennya Andrea kebanyakan cewek semua Ya salah Kayak mistrinya keluar Nah ketika lagi ngobrol Tiba-tiba Bimo menyebut nama Andrea dengan nama wanita lain Danang gitu misalnya Lagi ngobrol Mungkin Bimo salah nyebut Muhyiddin Buat Andrea dulu Reaksi yang pertama kali Kalau yang diharapkan Bimo Ya aneh lah siapa tuh Pokoknya Muhyiddin sama laki Kok kamu nyebutin nama cewek lain sih Yang diharapin Jadi minta ditanya kamu Ya masih nanya Itu bukan yang gue harapin Gue ternyata ngebayangin apa yang bakal dilakuin beneran Dia pasti akan nanya itu Tapi emang kenapa lu sebutin nama wanita lain Oh gak ya Enggak sendiri ceritanya Emang aku pernah gitu ya Enggak karena Bimo gak pernah gitu Karena semua wanita dipanggil dia sayang Ini sepertinya memang jawaban mereka nih klop Dan bisa dibilang gak terjadi Perbedaan-perbedaan dalam menyelesaikannya Nah kalau menurut Lex sendiri nih Ini biasanya memang setiap pria dan wanita tuh kan Cenderung memiliki perbedaan dalam menyelesaikan masalah Itu Kecenderungan tuh seperti apa Misalnya kalau wanita tuh lebih emosional Atau pria justru yang lebih emosional Atau bagaimana kalau menurut Lex Lagi-lagi ini kan cuma stereotip ya Belum tentu semua orang begitu Biasanya lagi-lagi kalau di pacaran atau pernikahan awal Yang namanya kecocokan seperti tadi tuh mudah ditemui Karena si A ngelakuin ini si B juga sama Karena masih di awal-awal Jadi masing-masing lagi berusaha saling nyocokin satu sama lain Kan punya ekspektasi seperti itu Tapi begitu udah masuk ke usia-usia yang agak lebih dewasa lagi Udah mulai males biasanya orang Bukan karena gak sayang ya Capek Karena ngerasa lo kan udah istri gue Lo kan udah suami gue Gue udah gak perlu lagi dong Nyama-nyamain apa yang lo lakuin Jadi mulai ada perbedaan Mulai muncul yang namanya perbedaan ketika usia hubungannya udah panjang Padahal sebenernya perbedaan itu emang udah ada dari awal Udah ada dari awal Cuman dikecil-kecilin Iya, iya Dikecil-kecilin untuk Iya, kita sama Iya, kita juga suka jus misalnya Begitu udah mulai lama Udah mulai agak males Karena ngerasa udah memiliki Yang paling duluan males biasa adalah pria Oh, gitu Pria paling duluan mulai males Soalnya pialanya udah dapet biasanya Yes Tadi, tadi lo juga ada bilang Apalagi terus aja, Rika Bapak Terusin, terusin, terusin Enggak, lo kan bukan pria Oh, iya Kok bener lagi itu? Tapi kalian berdua pernah gak sih berantem? Sebelum menikah ya? Pernah gak? Sebelum menikah, pas sebelum menikah Pas sebelum menikah Gara-gara pengurus undangan? Mantannya kok diundang itu misalnya? Nyawa gedung, gak ada budget itu Oh, gara-gara ngurusin pernikahan Waktu itu ngurusin pernikahan ada aja Kayak masalah perintilan mulai dari apa ya? Kayak hal simple doang sih sebenernya Justru hal yang bukan masalah besar Jadi kayak telat dikit jadi berantem gitu-gitu Tapi kalau menjelang hari pernikahan memang sering Pernikahnya keberapa tuh? Tuh bisa berantem gitu? Nah, setelah menikah Setelah menikah Berantem-berantem hebat gak? Enggak, berantem paling berantem-berantem kecil doang Dia mah berantem-berantem unyu-unyu juga Andre kan? Andre itu puk-puk man Apa tuh? Pukul manja Bimu? Bimu bangat sebaliknya, oh Andre Jadi cara nyelesaian ini gak perlu ribet-ribet ya Biasanya kalau setiap hubungan itu tantangnya setelah setahun pertama? Biasanya enggak, semua orang ya Biasanya begitu Udah mulai rasa males Nah yang tadi kita bilang di depan tuh kemistrinya itu udah mulai hilang Satu, dosis kemistri yang keluar di badan kita, di otak kita mulai berturun Dua, udah baal Udah biasa gitu Udah biasa kena oksitosin Udah biasa kena yang tadi disebutin Jadi udah mulai gak berasa lagi Walaupun dipeluk kayak gini Di tahun kesekian Rasanya biasa aja Tapi misalnya Andre sama cowok lain Walaupun mungkin temen ya Ada getir-getir lagi sama yang lain Karena sama yang ini udah biasa Gua tahu berarti cara biar gak baal Mulai besok jangan pegang-pegang aku ya Kamu penasaran lagi Oh iya 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 Dengar juga tuh caranya gimana tuh caranya Supaya ini yang di rumah apalagi mungkin Bukan cuma nikah ya Kadang-kadang pacaran lama juga sama juga Baalnya Jadi ini adalah tips untuk gak baal ya Jadi gimana caranya biar gak baal Oke Penting ada yang namanya Masukin hal baru Jadi misalnya kayak gini Kalau udah biasa peluk-pelukan gitu kan Coba peluk-pelukan Tapi coba peluk-pelukannya di depan umum Misalnya Jadi yang kita sering denger namanya PDA Public Display of Affection Ya kan peluk-pelukan sayang-sayangan Yang tadi tuh manja-manjaan di depan umum Nah itu perlu sering dilakuin gitu loh Jadi sering ke tempat baru Melangin kayak gitu Manja-manjaan di restoran baru Di cafe baru Ketemu temen baru Jadi istilahnya Walaupun udah pernah pukul-pukulan Atau peluk-pelukan Tapi kan belum pernah ngelakuin itu sama orang ini Maksudnya dalam situasi baru Di depan orang itu Bukan sama orang baru ya Bukan cari target baru Tapi cari suasana yang baru Suasana yang baru Gitu loh Jadi biasa kalau misalnya udah Ini survei lagi Kalau udah mulai tua Udah mulai males manja-manjaan Kan udah pernah Ngapain gue ngelakuin lagi Gitu kan Nah justru itu yang ngebikin Kemistrinya malah ilang Jadi harusnya Manja-manjaan lagi Walaupun usianya udah tua Udah senior Lakuin di tempat-tempat yang baru Sering ikut kegiatan baru Gitu Yang paling simple sih Kalau gue bilang sih Coba ke restoran baru Oh gitu Lalu anggap tuh kayak kencan dulu Waktu sebelum menikah Jadi kayak sering jalan-jalan gitu ya Jalan-jalan lagi Jalan-jalan lagi Jalan-jalan lagi Si Bimo sama Andri jalan Eh ini belum nih kayaknya Ayo kita mulai Cari lagi cepat Karena Ada satu lagi yang belum disebut tadi Ada satu lagi yang namanya endorfin Gitu kan Satu kimia lagi gitu Setiap kali kita ngelakuin hal yang baru gitu loh Badan kita tuh berasanya segar Oh gitu Badan berasanya segar Hubungan juga jadi terasa segar Makanya walaupun kayaknya konyol Ngapain sih kita pergi ke tempat itu Cuma buat bukan gitu loh Tapi kalo dilakuin It works It works gitu loh Ini It's our body gitu loh It's our body Kalo kita manipulasiin seperti itu Kitanya juga jadi berasa Oh Berarti ungkapan kayak Kalo pelukan itu ada Hormon yang keluar Hormon apa Yang itu bener-bener kejadian ya Maksudnya bener-bener ada itu ya Jadi muncul lagi Ya of course kalo udah biasa gandengan Sekarang gandengan udah Sekarang udah berapa tahun Dari semenjak kenalan Satu setengah Satu setengah tahun Yang namanya cubi-cubi tantangan Mungkin udah gak berasa lagi gitu loh Sekarang tapi kalo misalnya Nyanyi bareng di sebuah show Sambil saling gandengan Itu deg-degan tuh Enak tuh rasanya Pasti ya oh iya Yang kita cari itu sebenernya deg-degan ya berarti ya Deg-degan Oh iya iya Coba gandengan ntar di truk gandeng Kalian berdua nih Ada gak sih sebenernya Hal yang bisa dibilang Mungkin menjadi resep Ini kayaknya udah satu Satu setengah tahun bersama-sama Tapi masih kayak orang Masih pacaran Masih unyu-unyuan Manja-manjaan Peluk-pelukan pukul-pukulan Pokoknya intinya kalo misalnya kita kan Emang dari awalnya emang Emang begini gitu Emang kayak lebih ke pacaran terus Dan emang gak ada yang namanya Rasa boring Beteng itu gak ada Karena emang Andrea juga kan Bener kata Lex juga tadi kan Kalo misalnya kita dateng ke tempat yang beda lagi Baru lagi itu kan Adrenaline rushnya lebih-lebih ada tantangan baru gitu kan Nah masalahnya Andrea ini setiap hari kan Sebetulnya pindah-pindah lokasi terus Gue kalo jemput itu kan berarti lokasi baru terus kan Nah untuk yang sudah lama berpacaran Atau juga mungkin memiliki hubungan Barusan kita mendapatkan sedikit resep bahwa Caranya itu memberikan ketegangan-ketegangan baru Suasana baru Sesuatu yang bisa dibilang Mungkin fireworks ya dalam setiap hubungan Satu lagi tambah nih yang tadi Mau confirm apa yang Mimau bilang Harus tetep jadi kayak anak kecil Oh itu bener-bener berhasil tuh Yes Harus seperti anak kecil Tapi terhadap pasangan aja ya Terhadap pasangan ya Terhadap pasangan Harus sering unyu-unyuan Main-mainan berdua gitu Itu emang kita lakuin setiap hari Lakukan hal-hal bodoh Iya Harus berani konyol-konyolan Bercanda-bercandaan Keluarin panggil dengan Nama-nama yang lucu dan segala Itu harus dilakuin Andrea Oh iya 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 Aku gak ada nama-nama lucunya Gue suka kayak Play drama gitu berdua Iya drama-drama Satu jadi dokter Satu masyarakat gitu ya Buka Kalau misalkan gue Gue emang orangnya konyol kan Maksudnya kayak Enggak-enggak ada urat malunya juga Jadi kalau depannya kadang-kadang suka Goda-godain yang hal-hal baru Ya apa aja gitu Gue niru-niruin Andrea di TV Atau misalnya ada yang konyol-konyol apa Ikutin Komik Jepang-Jepang gitu ngomongnya Coba Tri Coba Kalau depan gue Andrea Depannya Ari Uw itu Agak ngek juga langsung Ari sama Fendi Udah nikah udah berapa tahun Udah lama kan Udah 8 Udah mau 9 tahun Dia juga masih unyu-unyuan Tapi masih suka unyu-unyuan Iya kan Fenita apa Fenita yang kasihnya Iya Iya Arah suka banget Fenita Kan cantiku cantiku Fenita suka babiku babiku Oke sekarang untuk Mengenai masalah konflik nih Cara kalian menyelesaikan konflik Tapi susah juga mereka Konfliknya sedikit sih ya Iya Dari pihak Lex yang sering banyak Banyak banget kan yang konsultasi gitu Ada juga yang merasa ada cinta yang dipaksakan Apalah Itu kan banyak banget jenisnya Konflik tuh menyelesaikannya Menyelesaikannya gimana? Kalau sekedar gue ngeliat nih ya Istilahnya di terawang sebentar nih Kayaknya sih You guys gak bakal banyak Ada masalah yang besar Karena tadi lu bilang Masalahnya Biasa kecil-kecil aja Dan cepet Cepet manja-manjaan lagi gitu Jadi kalau misalnya Memang nanti ada gitu kan Biasain buat ngalah dan diem Misalnya lagi emosi nih ya Biasa kalau pasangan emosi Biasanya kayak gitu kayak Menurut gue tuh lu tuh salah tuh Yang satu lagi karena ngerasa terpojok Enggak lu gak tau siapa yang gue udah lakuin Gitu kan Padahal harusnya Kalau lagi emosi Lagi ada konflik perbedaan Apalah kayak gitu Harusnya yang unyu-unyuan lagi Unyu-unyuan lagi bilang Kayaknya gue salah deh Kayaknya gue minta maaf deh Enggak kayaknya aku yang salah deh Pokoknya harus Harus lucu-lucuan lagi Oh iya 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 Itu juga gitu tuh Itu juga gitu ya Selain manja-manjaan Andre juga kan Kalau senjata terbesar wanita Ketika ada konflik Adalah nangis Kalau misalnya ada sebuah pasangan Senjata terampu Untuk menghadapi konflik Adalah wanitanya menangis Kalau di gue kebalik Gue ero Oh iya udah sayang Nah dia ibang Kecil Kalau saya beda lagi Abis kerja Abis MC gitu Istri lagi marah gitu Lagi marah Minta nih Gue emang lu Kamu tuh kali ini Ini honor MCnya keluarin Ini tolong hitungin Gitu Itu selesai mas Alhamdulillah Karena disibuk Karena disibuk-sibuk Sama sih Sama Bami juga yang penting kasih sayang lah ya Ya mas Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Jadi gue seru hitung ke ATM susah Makanya kalau Bini lagi marah Buru-buru ambil ATM Ya itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan Mudah-mudahan mendapatkan informasi yang menambah Menambah untuk kita semua yang masih jomblo Udah punya pasangan Atau lagi usaha Banyak banget nih Dari informasi unyu Sampai informasi baal juga Sampai baal dan buli ya Ini luar biasa Ya bener Tunggu-tunggu para bintang tamu kita hari ini Ya dan untuk yang di rumah sekarang ini Memiliki info, kritik dan juga saran Monggo saja Kepana ya Sti? Langsung aja tweet ke kita Ke at tonightshow underscore net Lihat instagram kita di tonightshow underscore net juga Baiklah mudah-mudahan semuanya mendapatkan info yang berharga hari ini Dan banyak juga yang bilang bahwa lelaki sejati Bukan dilihat dari jumlahnya berapa juta dia mampu mencintai wanita Tapi bagaimana dia mampu mencintai satu wanita dengan berjuta cara Sampai ketemu lagi di episode berikut ini Tonight Show I like the feel of your name on my lips I like the sound of your speech of a kid And when they come from good to bad